Halo guys, bersama saya Andrew Dev. Hari ini kita akan unboxing Bricka Beast Daddy Smartphone Gimbal. Nah, sebelum kita unboxing, kalian jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Dan kemudian jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian selalu update tentang informasi terbaru dari channel ini. Oke, kita mulai unboxingnya. Jadi di packingnya itu bersegel, ini bukan segel ya, kayak plastik buang biasa sih. Oke. Ini dia packingnya. Kita lihat, kita nikmatin dulu unboxingnya ya. Sini ada menu 3 aksis. Kemudian dia juga bisa face tracking sih katanya ya. Kemudian object tracking, ada zoom control, bisa panorama, kemudian juga bisa timelapse. Wah, ini mirip-mirip kayak Moza Mini Me atau DJI. Itu ya. Bricka Beast Daddy Smartphone Gimbal. Oke, di bagian sebelah kanan ada kaos tertuliskan Beast Daddy. Di sebelah kiri ada label burungan kuning. Kita lihat di sini. Experience more feature in using the gimbal by UCD app. Jadi kita bisa download aplikasi Beast Daddy ini ya. Di Google Play atau App Store. Apa yang ada di dalam? Ada satu gimbal, ada case-nya, kemudian ada USB cable, satu manual book, dan satu kartu garansi. Kita lihat, ini ternyata beratnya itu termasuk baterai 460 gram, hampir setengah kilo ya. Dimensinya seperti ini, baterainya ini ada 4000 mAh. Ini diklaim oleh Bricka bisa sampai 12 jam. Wow. Handphone terberat bisa sampai 250 gram. Kemudian, lebar handphone seperti ini. Itu bisa sampai sekitar 9 cm ya. Wah, handphone apa yang sekitar sampai 9 cm. Kemudian Bluetooth versinya 4.0. Dia bisa panning sampai 330. Tilting 325, rolling sampai 180. Itu luar biasa ya. Kemudian, working time. 40 derajat. Kemudian, bisa support untuk iPhone XS, Max, dan sebagainya, teman-teman ya. Jadi, yang kira-kira ukurannya hampir sama seperti ini, bisa di support oleh gimbal ini. Oke, kita lihat isinya apa aja. Ini mirip-mirip case-nya untuk main danis meja ya. Nah, ini ada apa ini? 0.0. Oke, ternyata ada kartu garansi. Berikan apa kartu garansi ya. Kemudian ada panduan pengguna. Bahasanya oke, bahasa Indonesia. Oke, kita baca sesinat nanti. Kita lihat lagi apa. Ini ada kabel USB. Pakai micro ya. Kemudian ada... Oh, ini strap untuk di sini. Sini sama di sini ya. Jadi, kalian bisa pakai kemana-mana bisa di tank-tank di bahu ya. Oke, kita singkirin dulu. Kita lihat dalamnya. Oke, go, go. Ini bahannya. Ini kayak bahan... Dia kayak lembut gitu ya. Kayak ada baldu-baldunya dikit gimana gitu ya. Ada tulisannya Be Steady. Kemudian, udah ada tulisannya yang lain. Kita buka aja. Ini cukup keren sih. Wow. Dalemnya... Kayak... Dalemnya ini kain ya. Ini cukup keras. Keras. Wow, ini gimbalnya. Sudah kode apanya. Kita nggak tahu ya. Kemudian di sebelah kanan sini ada tulisan... Be Steady. Ini bisa sampai 9 cm ya. 89 mm tepat. Di bagian sebelah kiri ada micro USB. Ini untuk ngecas si gimbal. Di belakang ada... Port USB juga. Untuk sumber daya handphone kamu kalau... Lowbed saat dipakai di sini. Kemudian ada... Tombol di belakang sini. Tombol trigger ya. Nah, ini kemudian ada... Apa ini namanya? Nah, di sini ada... Untuk zoom ya. Dari... WNT ini. Kita bisa lihat ini pasti untuk... Zoom in dan zoom out. Di sini ada AF, HF, LF. Ini ada logo baterai. Ini kayaknya sih... High, Medium, and Low ya. Di atas ada logo connection. Ini pasti koneksi bluetooth. Ini kita lihat apa fungsinya nanti ya. Oke. Di bagian bawah ada... Ini kayaknya sih untuk... Bisa diletak di tripod. Atau kalian bisa tambahkan aksesoris kayak microphone dan sebagainya ya. Oke. Itu aja. Kalau di sini ada... Nah, ini ada pembatas supaya dia nggak... Kelewatan dan nggak mudah patah. Di setiap... Motornya ada batas gini ya. Ini bahannya terlihat... Ya, dari plastik yang... Dia nggak kelihatan seperti plastik ya. Dia kelihatan seperti... Seperti metal. Tapi ini plastik sih. Tapi dia lebih... Kinclong ya. Lebih mengkilap. Kalau berikan ini terbuat dari... Dari metal. Bahannya plastik. Saya dulu pernah punya... Yang buatan DJI. DJI Osmo Mobile. Itu bahannya... Bahan... Batang-batang seperti ini. Itu dari metal semua ya. Yang dari besi semua. Kalau yang ini dari plastik ya. Beda harga sih. Oke. Ini... Katanya bisa di... Mode portrait. Untuk live di Instagram. Kita lihat. Di sini ada... Ada ikonnya. Oh, bisa ternyata ya. Jadi kita bisa... Live. Bisa kan sepertinya. Handphone-nya bisa berdiri. Tapi saya jarang live. Kita begini. Oke. Nah, baterainya ini sampai... 4000 mAh ya. Inputnya 5V. Berarti dia bisa di-cas menggunakan powerbank. Kalau kalian bawa traveling. Kalian bisa di-cas menggunakan powerbank aja. Oke. Ini ada zoom. Keren sih. Ini cukup... Cukup keren ya. Dengan harga... 1 juta. Atau 999 ribu. Kalian bisa dapatkan... Satu tripod yang murah. Branded. Garansi terjamin asli. Brika ya. Brika itu cukup... Cukup populer di Indonesia ya. Dengan debut... Kamera... Kamera... Ya, mereka memproduksi kamera action cam ya. Jadi sekarang... Produksi gimbal juga. Ya, cukup bagus lah. Bodinya cukup... Keren. Jadi... Di sebelah sini ada power USB. Kalian bisa... Charge handphone kalian pada saat... Menggunakan ini. Kalau lagi low-bed. Ini bisa dipanjang... Oh iya, ini bisa dipanjangin ya. Kita bisa buat seimbangin handphone. Ya, kayak... Gimbal pada umumnya lah. Cukup baik. Cukup ringan. Dulu... Osmobile saya lebih berat... Dari ini. Ini cukup ringan. Cukup air genggam. Kalau osmobile itu agak berat karena... Bodinya kebanyakan metal. Memang tahan sih. Kuat. Kita nggak tahu ya. Ini akan tahan lama atau nggak ya. Oke, itu aja. Bodinya oke. Kalian abis ini jangan lupa subscribe. Karena abis ini kita akan buat video ngetesnya. Kita balikin lagi dulu. Oke, itu saja ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like. Kalau kalian suka video ini. Bisa like kalau nggak suka. Jangan lupa share. Biar kalian dan teman-teman kalian tahu... Ternyata kita punya... Gimbal brand Indonesia ya. Namanya Bika di Steady. Jangan lupa subscribe. Oke. Sampai jumpa di video lainnya. Oh ya, hampir kelupaan. Satu lagi. Kalau kalian beli ini dapet kaos ya. Ini... Kaosnya sih bahannya... Bahannya biasa banget sih. Ini bukan kartun ya. Ini kayak... Apa ini ya? Kayak kaos-kaos yang untuk... Even-even... Yang dibagi-bagiin gitu ke jalan. Kayak kaos Sparta ya. Kayak kaos-kaos.